Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pertama kali ya Terima kasih telah menonton Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Terima kasih telah menonton Bapak Terima kasih telah menonton Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu di Belum tidur ya, nak? Belum, mah. Jika nggak suka tidur di sini. Gila. Kenapa? Manas. Gila, nggak sepuk. Bosan di sini, bosan. Mah. Jika mau balik aja ya ke Jakarta. Belis juga. Belis bosan di sini, mah. Bosan. Loh, kalau panas, tidak ada AC. Ini udaranya udah dingin lho, nak. Lalu, besok kan kalian bakal punya teman baru. Ikut sekolah minggu, ada teman-teman baru, Kak. Ayo, semuanya tidur dulu ya. Besok kan mau ibadah. Kalau kalian nggak tidur sekarang, besok waktu dengar firman Tuhan, Kalian pasti mengantuk. Ayo, tidur ya. Iya, mah. Jika juga ya. Yang turut ya, nak. Iya, mah. Halo, namaku Thomas. Kamu pasti Felix ya. Kata Pak Pendeta, hari ini ada teman baru. Pasti kamu. Halo. Apa sih? Lagi seru ya? Main apa itu? Ah, kamu mau tau aja ah. Lihat dong. Ah. Ya, ya. Ya udah kalau nggak mau. Eh, kita waktunya masuk. Sekolah minggu hampir mulai. Masuk yuk. Ah. Ya udah. Selamat pagi, adik-adik. Nah, sekarang kita kedatangan dua teman baru. Ayo, kita dengar mereka memperkenalkan diri ya. Iya. Nama aku Felix. Ini adikku Cika. Halo, aku Cika. Iya, kami asalnya dari Jakarta. Ibu kota Tertinta. Kami suka Jakarta. Lebih suka daripada di sini. Di sana ada dufan, ancol, banyak bol, ala liburan. Kami pergi ke puncak. Kami pergi ke Bali. Hobiku main basket, badminton, playstation, pubg, masang. Felix, stop, stop dulu. Nah, stop dulu ya. Nah, sekarang kalian boleh kembali duduk. Kita mau mulai acara sekolah minggu kita. Iya. Wah, sombong kali anak Jakarta itu. Gak apa-apa. Nanti siang kita ke rumahnya yuk. Hah? Ke rumahnya? Kamu mau ajak dia main kelereng? Yang benar saja kamu, Tom. Dia itu ya mainannya panci-panci. Apalah itu? Oh, panci. Mamanya Thomas pintar main pakai panci. Aduh, bukan panci alat masak. Ini mainan games yang lagi ngehits. Oh, PUBG. PUBG. Kamu tahu gak PUBG itu apa? PUBG? Gak tahu. Kamu tahu gak? Gak tahu juga ternyata. Aduh, kita ini sama ya. Dasar kita anak desa. Ya sudah. Maikun gak? Terserah kau lah. Oke, kita berangkat sekarang yuk. Ayo. Ayo. Kakak lupa kali. Coba ingat-ingat. Tadi kan aku ke sekolah minggu. Iya. Tadi kakak bawa di sekolah minggu. Hah? Pasti dia. Pasti dia yang mencuri. Iya siapa, Kak? Heran. Dari tadi pagi dia ngincat handphone ku terus. Hah? Siapa? Felix. 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 Dah. Kebetulan kalian di sini. Aku mau bikin perhitungan sama kalian. Hah? Maksudnya? Kita habis kerjakan PR Matematika. Sekarang mau hitung-hitungan lagi. Bukan itu maksudku. HP ku hilang. Pasti kamu yang ambil. HP apa? Tadi pagi waktu kita sekolah minggu. Kan kamu. Kamu ngincar-ngincar HP ku terus. Kamu yang. Kamu yang ngeliat-liat. Pasti kamu yang ambil. Pas aku pulang. Sudah gak ada itu HP. Ayo kembalikan HP ku. Hei. Mulut kau itu ya. Penuh dengan fitnah. Thomas. Kita pulang aja. Ayo kita pulang. Tapi. Cepat. Tapi. Mulut aja. Tapi. Nanti aku laporkan kalian ke Bapak peninjil. Mas aku tidak sudi melihat kamu dipermainkan seperti itu. Tidak usah kau pikir lagi dia punya omongan. Aku cuma kepikiran HP-nya hilang di mana tadi. Emang HP-nya seperti apa sih? HP-nya keren. Ada gambar Spider-Man-nya. Spider-Man. Spider-Man? Iya. Ada gambar Spider-Man-nya. Ada gambar Spider-Man-nya. Itu. Iya. Dan. Stop. Dan. Labo konsolat selalu aku. Wah keren handphone-nya. Oh iya dong. Ini seri terbaru ya? Betul. Paling baru nih. Boleh liat enggak? Nih. Wah. Ini Thomas. Keren handphone-nya. Wah. Handphone keren ini. Oh iya dong. Bagus sekali. Pasti. Keren. Ada Spider-Man-nya. Betul. Thomas. Speed-Man-nya keren segar. Ini HP-nya ada gambar Spider-Man-nya. Iya. Spider-Man-nya keren. Kok? Ya. Ini. Mungkin bukan HP. Kamu ini mungkin. Apa? Ini curi. Mungkin HP-nya teman orang Jakarta itu. Apa? Kamu bilang saya mencuri. Hah? Hah? Kor. Kor. Tangkep kor. Balikin HP-ku. Api. Baik kamu. Nah, anak-anak. Kita sudah saksikan ya. Keseruan cerita ini. Kita akan lanjutkan cerita ini. Tapi sebelumnya, ibu akan ajak kalian nyanyi ya. Kita nyanyikan sebuah lagu, Domba Kecil. Kalian sudah bisa ya. Oke, yuk kita nyanyikan sama-sama yuk. Domba Kecil, Domba Kecil, hilang di atas mungkin. Domba Kecil, Domba Kecil, hilang di atas mungkin. Datanglah, gembala, angkat Domba Kecil. Nah, sekarang kalian duduk yang manis. Kita akan saksikan kelanjutan ceritanya. Bersama-sama yuk. Ya, Thomas. Maafkan aku ya. Aku, aku gak enak banget. Gara-gara aku. Gara-gara aku, kamu jadi dadak telur. Eh, dadak belur. Eh, babak belur begini. Makasih ya. Aku udah nunggu kamu. Kamu udah kembalain hak tekku. Aku salah. Tunggu salah. Gak apa-apa. Aku loh dulu juga pernah berbuat salah. Salahnya besar sekali. Tapi, Tuhan itu baik loh. Tuhan masih mau maafkan aku. Sekarang, aku mau kok maafkan kamu. Thomas. Ya. Bapak dengar kalau uang persembahan sekolah minggu itu hilang. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Apakah Thomas tahu? Cerita itu. Tahu kalau uang persembahan sekolah minggu hilang? Tuhan. Tidak. Tidak? Tidak. Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, sekarang uang persembahan sekolah minggu-nya hilang, Thomas. Oh, iya? Iya. Sekarang Bapak mau tanya. Apakah mungkin Thomas tahu siapa yang kira-kira mengambil uang persembahan sekolah minggu itu? Mungkin Bondan, mungkin. Bondan? Iya. Kamu yakin Bondan? Atau Tigor ya? Nah, Bondan atau Tigor? Bapak tahu sih siapa yang mengambil. Karena ada saksi yang menyaksikan. Dan lebih dari satu orang sudah cerita sama Bapak. Mereka lihat, tapi mereka tidak berani untuk menegur langsung pelakunya. Mereka cerita kepada Bapak, lalu minta Bapak yang bicara. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, coba Thomas kasih tahu Bapak. Siapa yang ambil? Ketauan. Ketauan. Bisa marah. Nanti guru bisa marah semua. Nanti Thomas tidak boleh sekolah minggu. Nanti orang tua Thomas bisa marah ini. Nanti. Thomas. Kamu pikir apa? Kenapa kamu kayak panik-panik begitu? Hmm? Thomas tahu siapa yang ambil persembahan itu? Hmm? Bapak tahu loh. Tigor mungkin? Yakin? Yakin? Hmm? Kamu yakin Tigor yang ambil? Ayo Bapak sudah tahu. Coba kamu cerita saja. Oh. Iya. Thomas yang ambil. Thomas yang ambil uang persembahannya. Tapi dikit aja. Dikit aja? Iya, kemas dikit aja kok. Sekarang Bapak mau tanya. Kamu ambil itu untuk apa? Untuk beli es krim. Beli es krim. Oke. Jadi Thomas bilang ambil uang persembahannya cuma sedikit saja ya? Iya, cuma sedikit aja. Satu es krim aja kok. Nah Thomas. Pernah dengar cerita Adam dan Hawa? Tidak. Nah sekarang Bapak tanya. Adam dan Hawa dihukum sama Tuhan ya? Iya kan? Iya. Dihukum sama Tuhan karena apa? Karena makan. Makan apa? Makan buah pengetahuan baik dan buruk ya? Kan cuma makan. Terus Bapak tanya. Kira-kira mereka makannya banyak atau sedikit ya? Sedikit kayaknya. Sedikit kayaknya ya? Iya. Nah Thomas. Tidak peduli yang kamu lakukan itu sedikit atau banyak. Itu bukan masalah sedikit atau banyak. Tapi dilakukan kepada siapa? Nah sekarang Bapak tanya. Kamu tahu uang persembahan itu punya siapa? Punya. Iya, guru sekolah minggu. Iya oke. Guru sekolah minggu kumpulkan uang persembahan itu. Terus uang persembahan itu dipakai untuk apa? Gereja mungkin. Gereja? Iya. Oke. Terus kalau begitu uang persembahan yang dipakai sama gereja itu punyanya siapa? Ya punya gereja. Punya gereja? Iya. Sekarang Bapak tanya. Gereja pemiliknya itu siapa? Thomas enggak tahu siapa yang punya. Thomas enggak tahu siapa yang punya? Enggak punya. Bapak siapa enggak tahu? Nah. Bapak kasih tahu ya. Alkitab kasih tahu kita. Tuhan Yesus yang mendidikan gereja. Hah? Masa sih? Iya. Dia pemimpin gereja. Jadi gereja itu miliknya Tuhan Yesus. Dan di dalam gereja memang ada guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu mengajar lalu ada uang persembahan. Uang persembahan dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Untuk biaya-biaya di gereja. Jadi uang persembahan itu miliknya siapa? Milik gereja. Milik gereja. Gereja milik siapa tadi? Milik. Siapa kepalanya gereja? Siapa pemimpinnya gereja? Pemilik Tuhan. Nah. Jadi pemilik gereja itu Tuhan. Jadi bukan masalah kamu ambil uangnya sedikit atau ambil uangnya banyak. Itu masalahnya kamu lakukan kepada siapa? Kepada pemilik gereja. Seperti Adam dan Hawa. Dia cuma makan sedikit. Dia lakukan kepada siapa itu? Pada Tuhan, Dan. Sekarang Bapak tanya. Kalau begitu Thomas tahu tidak waktu Thomas ambil uang persembahan. Itu uang persembahannya siapa yang Thomas ambil? Uang persembahannya teman. Teman? Iya. Teman persembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Berarti kalau Thomas ambil, Thomas ambil uangnya siapa? Uangnya Tuhan. Kalau Adam dan Hawa dihukum. Lalu kira-kira Thomas ambil bagaimana? Bagaimana? Thomas takut dihukum. Tuhan pasti marah ya. Nah Thomas. Bapak cerita sedikit ya. Tuhan pasti marah sama Thomas. Bapak cerita sedikit ya. Di Alkitab Perjanjian Lama itu diceritakan. Orang Israel dulu juga berdosa. Juga pernah melawan Tuhan. Seperti Thomas juga. Tapi kalau mereka berbuat dosa. Tuhan kasih jalan keluar begini. Mereka disuruh bawa persembahan kepada Tuhan. Dan persembahannya itu biasanya dalam bentuk binatang. Dan binatangnya salah satunya misalnya domba. Dan domba itu apa yang harus mereka lakukan? Orang yang berbuat dosa itu harus taruh tangannya di atas domba. Yang tidak bersalah itu. Seperti dia menimpakan dosanya. Kesalahannya kepada domba itu. Dipegang terus dengan pisau dia harus. Dengan tega dia bunuh. Dia sembeli. Darahnya ditampung. Lalu kemudian darah itu dibawa untuk dipercikkan di atas mesbah untuk pengampunan dosanya. Thomas harus beri domba ya? Nah zaman itu setiap satu tahun sekali juga imam besar masuk ke ruang maha kudus yang ada tabut suci perjanjian Tuhan. Yang ada isinya sepuluh perintah itu. Setiap tahun satu kali dia mengampuni dosa seluruh bangsa dengan bawah darah domba itu. Dan darah domba itu kemudian dipercikkan untuk pengampunan dosa. Tapi kemudian nanti di perjanjian baru. Di Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan Yesus turun jadi manusia. Dan satu saat Bapak Yohanes membaptis yang lihat Tuhan Yesus dari Jawa bilang. Lihat itu anak domba Allah yang hapus osa dunia. Betul itu Tuhan Yesus. Dia yang menjadi pengganti domba yang paling utama. Dia dombanya sebetulnya. Nanti dia akan mati. Menggantikan hukuman dosa Thomas. Hukuman dosa Bapak. Dan semua orang yang lain. Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Seperti domba itu juga mencurahkan darahnya. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dosanya ditanggungkan pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kebenarannya diberikan kepada semua orang. Itu jalan keluar dari Tuhan. Kalau tidak Thomas tahu. Meskinya Bapak dan Thomas yang dihukum. Mati. Terpisah dari Tuhan. Dan akhirnya akan masuk neraka. Tapi Tuhan sayang. Makanya Tuhan kasih jalan keluar domba itu. Di Alkitab Perjanjian Lama. Di Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan kasih jalan keluarnya. Tuhan Yesus. Jadi manusia. Untuk menggantikan Thomas. Dan Bapak yang berdosa. Thomas tahu? Thomas bersalah? Iya Thomas tahu. Thomas tahu? Thomas harus ada dihukum? Dan hukuman sama Tuhan itu bukan masalah. Cuma ambil sedikit. Cuma dosa sedikit. Hukumannya kekal. Terpisah selama-lamanya. Tapi ada Tuhan Yesus yang menggantikan. Jadi manusia. Mati buat Thomas. Mati buat Bapak. Itu namanya penggantian. Itu namanya Thomas nitebus. Dan Tuhan sayang sama Thomas. Thomas digantikan hukumannya. Mau? Kalau Thomas digantikan hukumannya. Artinya Thomas tidak dihukum lagi. Thomas diampuni. Mau? Tuhan masih mau mengisi Thomas ya. Thomas kan sudah berbuat salah. Ya. Justru Tuhan Yesus bilang. Dia datang bukan mencari orang benar. Dia datang mencari orang berdosa. Orang yang mau mengaku dosanya justru Tuhan ampuni. Dan Alkitab bilang. Karena begitu besar kasih alakan dunia. Atas orang-orang berdosa. Termasuk Bapak. Termasuk Thomas. Yang sudah ambil uang persembahan. Karena begitu besar kasih itu maka Tuhan kirim anaknya yang tunggal Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan sayang sama Thomas. Tuhan masih sayang ya. Masih. Tapi Thomas mau tidak? Thomas mau. Menerima Tuhan Yesus? Iya. Thomas mau menerima Tuhan Yesus. Oke. Kalau gitu sekarang Bapak berdoa. Thomas ikuti ya. Iya. Bapak berdoa ya. Bapak di dalam surga. Bapak di dalam surga. Thomas berdosa. Thomas berdosa. Thomas sudah curi uang persembahan. Thomas sudah curi uang persembahan. Kami semua. Kami semua. Juga orang berdosa. Juga orang berdosa. Harus mati. Harus mati. Maka. Maka. Tuhan sayang kami. Tuhan sayang kami. Tuhan kirim. Tuhan kirim. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi manusia. Jadi manusia. Mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Gantikan hukuman. Gantikan hukuman. Yang harus kami tanggung. Yang harus kami tanggung. Mati. Mati. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Naik ke surga Hari ini Tuhan Hari ini Tuhan Thomas mau Thomas mau Meninggalkan dosa Meninggalkan dosa Percaya Tuhan Yesus Percaya Tuhan Yesus Ampuni Thomas Ampuni Thomas Berikan Thomas Berikan Thomas Hidup yang kekal Hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Thomas berdoa Thomas berdoa Amin Amin Thomas Ada kabar baik Iya Tuhan tidak marah lagi Kepada kamu Dosamu sudah diampuni Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya Sekarang Thomas dikasih hidup yang baru Alara kudus tinggal dalam hati Thomas Dan ingatkan Thomas Untuk bisa terus cinta Tuhan Baca Alkitab Menjauhi dosa Mau Thomas? Iya Thomas mau Thomas janji Nah sekarang sebagai tanda Thomas bertobat Thomas harus kembalikan uang yang sudah dicuri Mau? Iya Thomas mau Thomas mau Kita atur Sama Ibu Bendahara Bapak akan cerita sama Ibu Bendahara Thomas memang salah Tapi Thomas mengaku Kita atur bagaimana Thomas kembalikan uangnya Thomas jangan lakukan lagi ya Iya Tuhan mengasihi Thomas Terima kasih Iya Ya Terima kasih Bapak juga tidak marah Ya Bapak berkati ya Jadi kayak gitu ceritanya Tapi Tuhan itu baik loh Tuhan masih mau maafkan aku Jadi Sekarang Aku juga mau maafkan kamu Iya tapi Tapi aku tetap nyesel Gak apa-apa Gak apa-apa Kita tetap temenan kan? Iya kita tetap temenan Sejak kapan kita pernah musuhan? Wah Bagaimana dengan aku? Aku dikemanain Kamu disitu aja gak apa-apa Bagaimana kalau kita bertiga Bikin geng di desa ini Tapi apa namanya ya? Bikin geng Boleh juga tuh Namanya harus keren Iya harus keren Harus keren Oh Begini saja Karena kita bertiga Bertemu gara-gara HP Spiderman Bagaimana kalau Nama gengnya Geng Spiderman Geng Spiderman Bukan Spiderman Ah kalian ini Gini aja Kan kita Masih anak-anak Kita kan bukan man Bukan man Kalau begitu Namanya Spider Boys saja Bagaimana? Setujuh Spider Boys Spider Boys Spider Boys Spider Boys Keren sekali Keren sekali Spider Boys Kita sudah saksikan Petualangan dari Felix dan Cika Ternyata Felix dan Cika Senang sekali tinggal di desa Mereka sekarang Mereka sekarang Punya teman baru Ayo Siapa nama temannya? Ya betul Si Thomas Dan juga siapa? Ya Tigor Mereka sekarang Betah tinggal di desa Karena mereka sudah punya teman-teman Dan juga mereka Nanti akan terus berpetualangan Dan terus bermain bersama teman-teman mereka Yuk Sebelum kita akhiri Serial hari ini Jangan lupa ya Ibu ingatkan kembali Sabtu depan Serial keluarga asik Akan dimulai pukul 5 sore Ya Kalian jangan lupa Ya Nah Sekarang Kita akan Menutup acara hari ini Kita akan nyanyikan Lagu Ada kuasa Dalam darahnya Ya Maukah engkau bebas dari dosa Dalam darahnya Ada kuasa Maukah menang atas kejahatan Ajaib kuasa darahnya Ada kuasa Ada kuasa Dalam darahnya Darah Dung Ba'ala Ada kuasa Dalam darahnya Dalam darah Dung Ba'ala Maukah engkau bebas dari dosa Dalam darahnya Ada kuasa Ma'ala Maukah menang atas kejahatan Ajaib kuasa darahnya Ada kuasa Dalam darahnya Darah Dung Ba'ala Ada kuasa Dalam darahnya Dalam darah Dung Ba'ala Mari kita akan tutup acara ini Di dalam doa Kalian lipat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Bapak kami dalam surga Kami bersyukur Dan berterima kasih Kami boleh belajar firman Tuhan Melalui seri keluarga asik ini Tuhan Tolong kami Supaya kami Boleh menjadi Anak-anak Tuhan Yang selalu setia Dan taat Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan Melalui acara ini Kiranya Kami boleh Tetap terus mengasihi Teman-teman kami Mengasihi orang tua Mengasihi saudara-saudara kami Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Ibu ingatkan ya Besok hari Minggu Kalian ikut sekolah Minggu ya Di gereja ya Oke Yuk Sampai jumpa Hei kamu Kenapa kamu kok manggil-manggil aku Kamu punya uang gak Uang 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 Money Money Mana Aku punya Tapi kan Punyaku Ah Gak mau tau Mana uangnya Sini Eh Apa kamu liat-liat Nampur lagi Mana Felix Kalian Ngapain kalian Berani sama saya Gak apa bang Tapi cuma jalan-jalan kok Hah Gak Tomas Hei kita tabur